Oke guys langsung saja aku rumtur uangannya kalian tonton ya sampai akhir semoga bermanfaat informasinya Terima kasih telah menonton Oke guys ini masuk ada dua tempat tidur ini tempat tidur yang pertama sama yang kedua nah disini nanti aku disini nanti suamiku guys Terus disini ada jendela berhubung sudah malam jadi aku tutup menggunakan gorden nah ini bagian luarnya guys Ini sudah malam ya guys tapi ini kapalnya belum berangkat Terus disini ada meja kecil untuk menyimpan tas HP dan hal lainnya Terus dibawahnya aku simpankan satu koper kecil satu tas gendong dan satu tas berisi makanan guys Terus ini ada lampu tidur guys Tapi disini lampu tidurnya mati Terus di atas juga ada lampu tidur Masing-masing ada ya guys lampu tidurnya dan ini juga mati guys lampunya Terus ini ada koper ku besar ini isinya cuman baju-baju aku di perantauan yang gak kepakai Lebih baik aku bawa pulang daripada di perantauan cuman menemenuhi lampu tidurnya guys Terus ini ada meja aku pakai untuk tempat penyimpanan makanan ini aku bawa dua mineral Terus ini fasilitas dari kapalnya guys terus ini ada termos tapi kosong Selamat malam Ada suara guys Dibitalkan kepada seluruh penumpang dan inabungan kapal Kurang lebih satu jam datang kapal penumpang sinabung berangkat dengan pelabuhan tujuan Makassar Kurang lebih satu jam datang kapal penumpang sinabung berangkat dengan pelabuhan tujuan Makassar Ada bunyi lagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibitalkan kepada kaum muslimin dan muslimat Waktu pelaksanaan salat sumatera pada hari ini pada jam 19 lebih 30 menit Oke guys terus di meja ini bisa untuk kerja atau ngecharge HP Terus diatasnya ada lampu khusus untuk lampu baca guys tapi ini lampunya mati Terus diatasnya lagi ada televisi nah ini aku pakai untuk nonton sinetron guys Nah disini pintu keluar Terus ini ada lemari Lemarinya dua pintu ya guys bagian dalamnya itu pintu gantung sama bawahnya itu ada tempat untuk menyimpan baju nih Cuman tempat untuk gantungannya dia hilang guys tidak ada Nah ini aku tutup dulu ya guys Terus di bagian atas lemari ada pelampung Nah ini ada tulisannya guys Kita disini dapat 3 kali makan kalau hari-hari biasa Itu dapat sarapan ini jam setengah tujuh sampai jam setengah lapan Terus makan siangnya setengah dua belas sampai jam setengah satu Dan makan malamnya setengah enam sampai dengan setengah tujuh Nah kalau untuk bulan Ramadan kebetulan ini kan bulan Ramadan guys Ternyata dapat makanan juga tapi cuman dua kali yaitu pas berbuka puasa dan sahur guys Terus disini ada saklar ini yang paling atas itu lampu diatas kaca ini guys Terus saklar yang dibawah ini untuk lampu tidur yang bagian atas dua ini Nah terus disampingnya lagi ini ada gantungan ini aku pakai gantung celana dan cilipap aku guys Di bawahnya ada tempat sampah dan ini sendalaku guys Terus disini ada pintu kamar mandi Nah ini saklar untuk pintu kamar mandi ya guys saklarnya Nah disini aku buka Nah ini kamar mandinya Biasanya WC duduk ya guys Terus ini ada selang untuk sentornya Di bagian bawah disediakan ember berisi air full Terus ini ada wastafelnya dan kacanya Terus ini perlengkapan mandi aku Disini ada untuk cuci muka untuk sikat gigi dan lain-lain Terus disini untuk mandi guys Ini ada shower Disini ada keran untuk air hangat dan air dingin Cuman ini aku tadi sudah pakai yang menyadar hanya air dingin saja Terus ini juga cuma air dingin saja guys Mungkin rusak atau bagaimana ya Terus disamping sini ada gantungan handuk Gantungan pakaian dan tempat untuk pegangan guys Nah seperti inilah kamar mandinya Disamping kamar mandi ada kaca Agak besar ya guys Ini untuk kita berhias Untuk ngaca Di atasnya ada lampu Di atas tempat tidur ada lukisan guys Satu lukisan Terus di atasnya lagi ada tulisan Seperti petunjuk-petunjuk lainnya Ini ada petunjuk pemakaian pelampung Disini ada petunjuk keluar kabin Di atasnya juga ada petunjuk guys Nah disini aku naik kapal motor sinabung Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih months Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Git Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax